Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan membahas soal matematika untuk buku ESPS ya, kelas 6, bab 4, bangun ruang. Nah, di latihan 10 kita akan membahas soal mengenai luas permukaan gabungan bangun ruang, part 3 ya, karena ada 10 soal, jadi Kak Rina akan bahas 2 nomor, 2 nomor, atau 2 soal, 2 soal. Ini part 3, jadi Kak Rina akan bahas nomor 5 dan nomor 6. Kak Rina bagi 2-2 karena agak sedikit rumit untuk menjelaskannya, jadi supaya tidak terlalu panjang ya videonya. Nah, ini ada di halaman 115 sampai dengan 115, 116 ya. Adik-adik jangan lupa di subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lihat di sini adik-adik ada 2 bangun, yaitu yang pertama adalah setengah lingkaran, setengah bola maksud Kak Rina ya, dan yang bangun kedua adalah tabung. Yang berimpit adalah bola dan tabung ya. Nah, kita akan lihat dulu di ketahuinya untuk yang bola, R-nya adalah 20 ya, 27 dikurangi 20 ya, jadi sisanya adalah R atau jari-jari dari bola. Nah, untuk tabung R-nya sama 7, lalu T-nya adalah ini 20 cm. Kita langsung menjawab ya. Berarti di sini kita lihat adik-adik karena yang berimpit adalah alas dari tutup ya, kalau dari tabungnya itu adalah tutup, lalu kalau yang setengah bolanya itu yang bagian yang lurusnya ya, atau yang ratanya ya. Nah, kita berarti kita lihat rumusnya adalah untuk yang tabung tanpa tutup ya, kalau yang dengan tutup kan 2 PR kuadrat tambah 2 PRT. Berarti kalau ini tuh maksudnya alas dan tutup ya. Nah, karena tanpa tutup, jadi Kak Rina akan hilangkan 2-nya, jadi PR pangkat 2 ditambah 2 PRT ya. Kemudian, untuk luas permukaan dari bola, berarti akan Kak Rina buat setengah ya, karena bola memang kan tidak menghitung, kalau misalnya bolanya setengah gini, kan memang tidak menghitung ini ya, karena bola yang ditunggu begini. Kalau setengah ya, dia memang sudah akan kita bagi 2 aja ya, yaitu 1 per 2 dikali 4 PR kuadrat, ini adalah rumus dari bola, luas permukaan bola, kemudian setengah ya, lalu yang tabung tanpa tutup adalah PR kuadrat, ditambah 2 PR kali T. Sekarang kita masukkan masing-masing ukurannya, 1 per 2 dikali 4 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Kita corot yang ini ya, ini kita sederhanakan supaya pembaginya nanti langsung kita proses, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Lalu yang 7 juga kita sederhanakan, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Jadi, 2 dikali 22 dikali 7, hasilnya 308. Kemudian yang ini, 22 per 7 dikali 7 dikali 7, untuk penyebut 7-nya kita sederhanakan juga, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Jadi, 22 dikali 7, hasilnya adalah 154. Dan yang terakhir, 2 dikali 22 per 7, dikali 7 dikali 20. Penyebutnya kita sederhanakan, 7 bagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Jadi, 2 dikali 22, dikali 20 adalah 880. Kita jumlahkan semuanya ini, 308 ditambah 154 ditambah 880. Hasilnya adalah 1342 cm persegi. Sekarang kita ke nomor 6. Untuk nomor 6 ini ada 2 bangun, yang pertama adalah limas, nah ini limas ya, limas. lima segi 4, di mana alasnya itu berimpit, jadi dia tidak akan kita hitung. Kemudian ukurannya, atau diketahuinya adalah alasnya, A-nya adalah 18 cm ya, yang ini nih, alas dari segi 3, ya ini 8, kemudian tinggi segi 3-nya adalah 18. Ya, sehingga kan kalau lima segi 4 itu terdiri dari 4 segi 3 ya, 4 segi 3 yang menutup atapnya. Nah, itu A-nya, ya dari A segi 3-nya 18, T-nya 18 ya. Sekarang yang kubusnya sama, rusuknya adalah 18 cm. Sekarang kita lihat untuk rumusnya, ini tuh luas 1 ya, ditambah luas 2, bangun 2. Nah, tapi kita lihat, untuk bangun 1 ini tadi tidak ada, tidak ada alasnya, jadi 4 kali sisi tegak, di mana sisi tegaknya ini adalah segi 3. Segi 3 rumusnya adalah 1 per 2, kali alas, kali tinggi ya, ini kita simpan dulu rumusnya. Kemudian ditambah, nah ini adalah kubus ya, karena A tutupnya tidak akan kita hitung, berarti kita akan menghitung sisinya, yang mana sisinya adalah berbentuk persegi. Ada 5 sisi, alas 1, lalu sisi-sisi kanan kiri depan belakangnya adalah 4, jadinya 5 ya, jadinya rumusnya menjadi 5 kali sisi kubus. Kita masukkan rumusnya langsung 4 kali, segi 3-nya tadi yang kita simpan, kita masukkan ke sini, 1 per 2, kali alas, kali tinggi, ditambah 5 kali R pangkat 2, rumus sisi kubus atau rumus luas kubus, rumus luas persegi adalah R kuadrat ya. Kita masukkan ukuran-ukuran masing-masing, 4 dikali 1 per 3, ini 1 per 2 ya, kemudian dikali 18, dikali 18, karena A-nya adalah 18, T-nya adalah 18 ya. Nah kemudian kita sederhanakan dulu ini yang 2-nya, 2 dibagi 2, 1, 18 dibagi 2, 9. Jadi 9 dikali 18, hasilnya adalah 162, nanti akan kita kali dengan 4. Lalu berikutnya, 5 dikali R kuadratnya 18 kali 18. Ya, 18 kali 18, kita taruh di sini, 324 untuk nanti dikali dengan 5. 4 dikali 162 adalah 648, kemudian 5 dikali 324 adalah 1620. Nah ini kita tambahkan ya, 648 kita tambah 1620, hasilnya adalah 2268 cm persegi. Pembahasan kita sudah selesai ya, nanti akan Kak Rina taruh link-link, semua link dari video bagian ini, di latihan 10, di kolom deskripsi. Nah, nanti yang nomor 7, dan seterusnya, di video berikutnya ya dikadik ya. Semoga pembelajaran kita hari ini, bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.